Banyaknya lokasi hiburan malam yang menyediakan aneka permainan judi, narkoba hingga prostitusi dan susah ditertibkan membuat warga dari tiga kabupaten kota di Sumatera Utara mengadu ke Kapolda, Sumut, Gerjen Pola Pancaputra. Warga meminta agar Kapolda Sumut secepat mungkin menutup lokalisasi tersebut. Perwakilan warga, ulama dan remaja mesjid dari kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli, Serdang Kemapolda, Sumatera Utara ini didampingi masing-masing perwakilan dari DPRD serta pemerintah daerah ini, difasilitasi anggota Komisi 3 DPR Ridokter Fraksi Partai Demokrat, Hinka, Panjaitan. Selain itu, kedatangan warga ini juga didampingi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zainuddin Purba dari Fraksi Golkar dan Anita dari Fraksi Demokrat. Kedatangan warga ini langsung diterima Kapolda Sumut, Gerjen Pola Pancaputra di lantai 4 aula, Mapolda Sumut. Dalam dialognya, warga meminta Kapolda yang baru bertuhas di Sumatera Utara ini segera menutup sejumlah lokasi hiburan malam yang ada di perbatasan ketiga daerah tersebut, yaitu Diskotic Sky, Garden, Cafe Duku Indah dan Cafe Champion. Sebab warga melihat di ketiga lokasi ini terdapat lokasi hiburan yang dilengkapi dengan kamar, kamar, wanita, penghibur, penggunaan narkoba hingga lokasi perjudian. Bahkan sudah berulang kali dilakukan penggerebekan, namun ketiga lokalisasi ini masih terus beroperasi. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Hingka Panjaitan, mengatakan seluruh aspirasi warga dari tiga kabupaten kota ini sudah diterima langsung oleh Kapolda Sumut dan berjanji secepatnya akan melakukan penertiban. Hingka Panjaitan yang merupakan politisi Partai Demokrat ini juga yakin bahwa Kapolda Sumut akan menjadikan ketiha lokasi ini sebagai titik nol memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. Hingka Panjaitan, mengatakan penyakit narkoba di Sumatera Utara. Hingka Panjaitan, dihenanya, mengatakan penyakit narkoba di Sumatera Utara. Hingka Panjaitan, mengatakan penyakit narkoba di Sumatera Utara. Hingka Panjaitan, mengatakan penyakit narkoba di Sumatera Utara. Hingka Panjaitan, mengatakan penyakit näch prima arah utara. Dengan pinjahat di wisdom Dr. Bangladesh ini dibakar untuk kapan two-person than воды. Saya kira hari ini seluruh kekuatan masyarakat, kekuatan politik lintas partai, kekuatan eksekutif bertemu tadi semua tokoh agama, bertemu dengan kapol. Kita sudah sampaikan di situ, dan kami minta tadi, kilometer nol pemberantasan narkoba di Sumatera Utara dari Binje Langkat dan Deserdang, dan tadi dijawab kapol, yes. Ini proses, kita yakin seyakin-yakinnya negara hadir di sana, nyelesaikan ini, dan teman-teman semua masyarakat bisa tenanglah untuk soal ini. Saya yakin, kita tunggu saja dalam waktu yang cepat, saya kira ini selesai. Saya minta masyarakat bersabar, dan apa yang kami lakukan tadi ini semua, mewakili suara masyarakat, sudah didengar kapolda, dan saya kira, sekali lagi saya kasih jaminan bahwa ini selesai. Tinggal detailnya saja, sabar, nunggunya, ini beres semua. Saya respek sekali kepada tokoh-tokoh agama, anak-anak muda masjid, dan seluruh elemen masyarakat yang bersatu padu, tiga kabupaten kota, ini luar biasa, tapi juga DPR-nya, luar biasa ini. Ada pusatnya, ada provinsi, ada kabupaten kota. Saya kira harus kayak gini semua, nanti di Indonesia bisa belajar dari Sumatera Utara, bagaimana membangun soliditas, lintas kekuatan. Dan kapolda menyatakan gak bisa sendiri, tentu kita bersama-sama. Kita bersama dia, dia bersama. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV.